Dimanapun putra-putri kita berada, telah memasuk, melanjutkan pendidikan dimanapun, insya Allah, doa dan dukungan kami, mis-mis di PGTK Tridaya selalu menyertai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya yang saya rengatkan, teman-teman, anak-anak kita yang hari ini akan menyelesaikan pendidikannya di PGTK Tridaya Tunas Baksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, pagi ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini mengikuti, menghadiri acara pelepasan, acara perpisahan PG dan TKB Tridaya Tunas Bangsa. Ini adalah momen yang sangat penting, terutama untuk anak-anak kita yang telah menyelesaikan satu tahap pendidikan di sekolah ini. Mereka adalah tunas-tunas bangsa, penerus, generasi penerus yang cerdas dan tentunya berundi-undi. Saya menyadari, kita menyadari bahwa peran orang tua sangat-sangatlah penting dalam perkembangan anak-anak kita. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas support, dan tentunya atas kerjasama yang kita jalin selama ini. Mudah-mudahan kita masih tetap menjalin hubungan ini selama-lamanya. Dan untuk anak-anak kita, saya berharap, kita tentunya berharap untuk langkah pendidikan selanjutnya, mereka akan terus rajin-rajin belajar dan tentunya akan terus mematuhi orang tua, guru-guru. Dan tentunya juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang baru. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah PGTK Tridaya, berserta guru-guru-guru yang telah berjuang keras untuk membimbing anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang bertakwa. Itu saja mungkin yang bisa saya harap, saya sambutan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya ucapkan selamat buat anak-anak kita. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak utama sambutan dengan Pekal Sekolah PGTK Tridaya, Gita Astagina Behum Entedei kepada Miss Gita Tengelahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya kok kayak yang pada sedih. Kayak yang tegang gitu. Mudah-mudah apa karena cuacanya agak mendung atau senduh-senduh kayak gitu mungkin ya. Tapi kita relax aja ya mau bapak-bapak ya. Atau sayangnya juga ya malahan deg-degan. Sebetulnya seperti biasa ketika masuk bulan April, May itu sudah mellow hari-hari kami gitu sebagai guru di PGTK Tridaya ini karena eh udah persiapin buat perpisahannya. Eh buat rapotan akhir tahun ya. Ini anak-anaknya udah mau lulus gitu. Kayak yang gak percaya gitu melihat mereka ternyata sudah sampai di titik ini. Pertama-pertama tentu saya akan ucapkan Alhamdulillahirrahim alamin. Puji dan syukur kehadiran atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini. Karena dialah sang maha penentu yang maha terbaik buat kita semua. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah selalu melalui wassalam. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang telah akan bertemu kembali di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ugi, Ibu Komisaris, Ibu Ida dan Teh Yuni yang menyediakan waktunya untuk hadir di acara ini yang bagi kami, Miss-Miss PGTK Tridaya adalah salah satu kebanggaan kami kepada putra-putri kita semuanya. Juga tertentu untuk mama papa yang sudah menyediakan waktunya jauh-jauh hari untuk dapat hadir di sini, untuk melihat terakhir untuk yang TKB mungkin sebagai siswa TK tampil di depan. Dan untuk yang PG juga sama, kita lihat sejauh mana putra-putri kita berkembang. Tahun ini adalah tahun ke-17 untuk TK Tridaya meluluskan murid-muridnya karena kita sudah ada tahun 2005, berarti TKB-nya lulus tahun 2007. Kalau untuk yang PG itu ada dari tahun 2010, berarti lulus PG itu yang pertama 2012. Berarti ini adalah lulusan ke-12. Dan bagi saya setiap hari setiap lulusan seperti ini, setiap hari perpisahan ini, rasanya itu tetap sama. Sedih ada, bahagia ada, terharu juga sangat gitu. Jadi, apa ya, sangat rindu, suasana berisik-berisik banget yang seru di kelas itu. Kalau misalnya boleh curhat sedikit, kadang saya justru malah gak bisa konsen kerja, kalau di kelasnya itu malahan sepi. Dari ruangan saya itu kan kebenaran sekali, wah ributnya anak-anak seperti apa. Atau lagi seru-serunya mereka belajar seperti apa. Kemarin kita sudah melakukan jadwal, penyesuaian jadwal dengan, karena akan tampil di sini kan ya, atau enggak banyak teman-teman itu pada latihannya di sini. Di ruangan space yang di atas dekat ruangan saya itu sepi, kayak ada yang aneh gitu. Biasanya ramai sepi, buat saya malah aneh. Ternyata mereka itu semua, anak-anak kita itu adalah pejuang-pejuang yang hebat, yang luar biasa. Karena saya tahu, saya lihat dari saat mereka pertama masuk, seperti apa kondisinya, seperti apa mereka karakter-karakter unik yang luar biasa. Dan berseluruh diri berjalannya waktu, terlihat dari perubahan-perubahan mereka, kemandirian mereka, mereka belajar bagaimana untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi, saling berempati, kemudian juga saling mempertahankan hak mereka dengan cara yang baik, mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang baik. Masya Allah, itu juga tentu tidak lepas dari kerjasama dan bimbingan mamak-papak semuanya. Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih. Dan mungkin tidak seperti KKKK di jenjang SD sampai SMA, yang nilainya itu sudah langsung kelihatan dari nilai ujian akhir, atau misalnya dengan jumlah sekian, rata-rata sekian, tetapi kemungkinan untuk putra-putri kita, apa yang mereka pelajari selama di PGTK Tridaya ini, akan terlihat beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan yang mereka ajarkan di sini, mendapatkan di sini, itu menjadi bekal positif untuk mereka menghadapi zaman ketika mereka dewasa yang mungkin lebih banyak tantangannya daripada kita. Dari lulusan yang TKB, tahun ajaran ini, izin saya menyampaikan bahwa sekitar 80% melanjutkan ke SD Tridaya Tunas Bangsa. Itu adalah suatu kehormatan buat kami, dan bahagiaan juga buat saya, karena masih bisa ikut terus mengikuti perkembangan mereka. Mereka melihat, apa namanya itu pertama kali pakai seragam SD, kadang-kadang suka laporan dulu ke Miss-Miss TK-nya. Miss, aku udah jadi anak SD, atau kami lemot, mereka masih lebih sibuk dadah-dadah sama Miss-Miss TK-nya sebelum ke Miss SD-nya. Nanti kadang Miss Rani, sudah berapa bulan, mis kita, sekarang mah yang anak kelas 1, udah banyak negur aku, sudah lebih terbiasa sama yang gak sih. Wah, Alhamdulillah, artinya mereka berkembang kembali. Namun tentu saja, dimanapun putra-putri kita berada, telah memasuk, melanjutkan pendidikan dimanapun, Insya Allah, doa dan dukungan kami, Miss-Miss DPDTK Tridaya, selalu menyertai. Dan juga semoga, kami juga doakan, semoga mama dan papa, selanjutnya diberikan kemudahan, untuk dapat terus mendidik, dan membimbing putra-putri kita, supaya telah menjadi generasi Indonesia, yang kuat, dan juga soleh-solehah, bermanfaat bagi umat dan negara. Sekali lagi, terima kasih, dan kami juga mohon maaf, apabila, masih banyak kekurangan-kekurangan dari kami, selama proses pendidikan 1 tahun ini, Insya Allah, semua itu menjadikan kami merefleksi diri, mengevaluasi diri, untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menikmati sajian dari putra-putri kita, yang sudah rame di belakang, mudah-mudahan, memberikan mereka senantiasa, menjadi penyujung buat kita semuanya. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya, Mama Papa, dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran ini, kami dibersamai juga oleh, PLMG PGTK Tridaya, dan jejarannya. Mari kita simak bersama, sambutan yang akan disampaikan oleh, Ketua PLMG PGTK Tridaya, Ibu Tafi Larasati, Bismillahirrahmanirrahim, Yang terhormat, Ketua Yayasan Tridaya Tunas Bangsa, Bapak Ugi, Yang saya hormati, Pengurus Tridaya Tunas Bangsa, Ibu Ida, Yang saya hormati, Tim Holding Yayasan Tridaya Tunas Bangsa, PUNI, Yang saya hormati, Kepala Sekolah PGTK Tridaya, Miss Gita Astagina, Yang saya hormati, Segenap Tenaga Pendidik dan Kependidikan PGTK Tridaya, Yang saya hormati, Seluruh orang tua siswa murid PGTK Tridaya, Yang berbahagia, Yang saya cintai, Yang saya banggakan, Seluruh peserta didik PGTK Tridaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur, Kami pajatkan kehadiran Allah SWT, Karena atas izinnya lah, Kita dapat berkumpul pada hari ini, 13 Juni 2024, Di acara ini, Di tempat ini, Dengan keadaan sehat, Salawat serta salam, Tercirahkan kepada jujurnya kita, Nabi Muhammad SAW, Beserta keluarga dan pengikutnya, Hingga akhir jaman, Pertama-tama, Ijinkan saya memperkenalkan diri saya, Nama saya Tafil Lera Sati, Saya bunda dari Ananda Sein, TKB Motekar, Yang Alhamdulillah, Selama satu tahun ini, Saya diamanakan sebagai, Ketua POMG PGTK Tridaya, Yang mendukung, Serta seluruh kegiatan dari sekolah, Dan saran, Serta masukan dari mama-mama, Yang bisa saya sampaikan kepada pihak sekolah, Yang pastinya, Untuk kemajuan seluruh perkembangan, Seluruh peserta didik PGTK Tridaya, Yang tercinta ini, Merupakan sebuah kehormatan, Bagi saya, Untuk memberikan sambutan, Pada acara pelepasan, Putra Putri, Kelompok TKB, Tahun ajaran 2023, 2024, Mewakili semua, Tim POMG, Yang tanpa lelah, Mempersiapkan, Dan menyelenggarakan, Keperluan putra putri, Di setiap kegiatannya, Bersama dengan Miss Miss, Yang sangat luar biasa, Mendorong ananda kami, Menjadi lebih baik lagi, Lebih hebat, Lebih bertanggung jawab, Tepuk tangan yang meriah, Untuk semua, Tim POMG, Rekat budaya, 2022, Terima kasih, Bersama Miss Miss, Terima kasih, Terima kasih banyak juga, Atas segala dukungan, Dan kepercayaan, Serta kerjasama, Yang diberikan oleh, Seluruh pengurus, Staf PGTK Bidaya, Terima kasih, Atas dukungannya, Juga mamah, Papah, Yang selama ini, Men support, POMG PGTK Bidaya, Selama satu tahun ini, Menemani saya, Dalam bertugas, Tanpa lelah, Penuh dengan loyalitas, Bersedia berbagi waktu, Di selesai kesibukan, Mengurus keluarga, Dan, Saya sampaikan, Kepada ayah, Dari ananda masing-masing, Tim POMG, Yang, Mendukung, Dan memberi izin, Malah bakal, Direpotkan oleh kami, Mengurus POMG juga, Gitu ya, Terima kasih semuanya, Miss Miss juga, Terima kasih, Semuanya, Semoga, Semoga, Selatuh Rahmi ini, Semoga, Selatuh Rahmi ini, Bukan hanya, Dari sini aja, Semoga, Awal, Dari Selatuh Rahmi ini, Pada hari ini, Saya selaku, Bunda Sein, Juga meminta maaf, Secara pribadi, Apabila ada salah-salah kata, Ataupun perbuatan dari saya, Dan dari Sein juga, Karena, Sein, Untuk tahun ini, Tidak bisa, Melanjutkan ke SDM Tridaya, Karena, Satu dan lain hal, Sungguh, Berbagai, Pengalaman yang, Sangat luar biasa, Bu, Saya yang bersekolah, Di PTK Tridaya, Perubahannya, Sangat, Signifikan, Lebih mandiri, Lebih, Bertanggung jawab, Yang tadinya, Awal mulanya, Datang ke sekolah, Itu nangis, Bu, Harus, Menin saya, Tapi sekarang, Alhamdulillah, Udah, Luar biasa, Sekali, Miss, Terima kasih, Miss kita, Miss, Miss semuanya, Terima kasih, Akhirnya, Kepada seluruh, Sekali lagi, Saya mengucapkan, Banyak terima kasih, Yang sebesar-besarnya, Untuk semua, Mamah-mamah, Papah-papah, Dan Miss-Miss, Yang, Mendorong, Men-support, Kediatan, PUMJ TK Tridaya ini, Mohon maaf, Bila ada salah kata, Perbuatan, Karena kesempurnaan, Menyembeli Allah SWT, Terima kasih semuanya, Selamat, Menjadi KKSD ya, Buat semuanya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax,